Salam sejahtera untuk kita semua Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai Adanya wacana ataupun persiapan ya Kemendikbu Tristek Untuk mengatasi masalah kekurangan guru, pengangkatan guru, PTKK Yang selama ini selalu menjadi problem ya Di dalam pendidikan Indonesia Terutama masalah tenaga pendidik ya Atau masalah guru Nah disini Mendikbu Tristek melalui Programnya ya Di dalam turut serta mengatasi masalah tenaga pendidik ya Masalah guru Itu menyusun satu program yang disebut dengan marketplace ya Marketplace guru ya Seperti apa nanti kita akan pahami bersama Video ini judulnya marketplace guru Mewujudkan solusi efektif kejahteraan guru dan ketersediaan guru Nah seperti apa mari kita simak bersama ya Guru adalah salah satu unsur utama ya Di dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia Nah untuk itu maka ketersediaan guru itu harus selalu ada ya Dan tidak boleh adanya kekurangan guru Nah untuk itu marketplace guru itu seperti apa Mari kita simak bersama ya Marketplace 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 ya Marketplace guru Kebijakan apa ini Semakin merendahkan profesi guru Rasanya disamakan dengan barang dagangan Atau objek Mau jadi apa dunia pendidikan Nah ini adalah komentar-komentar Yang dari teman-teman terhadap adanya Wacana untuk marketplace guru ya Nah dari teman-teman juga ya Di kalangan pendidik maupun masyarakat umum Bertanya-tanya ya Oh guru Kenapa harus pakai marketplace ya Marketplace ini Nah Saat membaca berita Banyak tanggapan ya Yang berkenaan dengan marketplace guru ini Nah salah satunya ya Aneh ya Aneh dan tergelitik Pasti akan dirasakan banyak orang Mendengarkan profesi guru Sudah bisa ditawarkan Melalui marketplace Nah Tetapi kita Pahami dulu ya Sebelum menanggapi Rencana ini Guru merupakan sebuah profesi mulia Dan aktor kunci dalam pengembangan sumber daya manusia Ketika kata profesi ini disentuhkan Dengan kata marketplace Dalam bentuk sebuah kebijakan pemerintah Akan muncul banyak pertanyaan yang Memantik beragam bentuk diskusi Dari kalangan guru Diskusi kontroversial Mengenai kebijakan tersebut Akan terus menjadi isu obrolan Hangat ya Di setiap forum guru Dengan mengesampikan kontroversial Kata marketplace pada kebijakan tersebut Mari kita coba pahami substansinya Kementerian Pendidikan Kemudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Putri Sek Mengembukakan marketplace guru Sebagai ide Atau gagasan Platform database calon guru Yang bisa digunakan sekolah Dalam merekrut guru Gagasan ini Menjadi terobosan Perubahan Skema dalam Perkrutan guru Aparatur Sipil negara Atau ASN Yang selama ini Terpusat Dan melalui proses yang cukup lama Marketplace guru Adalah sebuah konsep Revolusioner Yang dirancang sebagai platform database Untuk calon guru yang sudah lama Dinanti solusinya Melalui konsep ini Berbagai potensi calon guru Dapat diakses oleh sekolah-sekolah Yang membutuhkan tenaga pendidik Dengan cepat dan efisien Platform ini Platform ini juga akan menghasilkan calon guru yang tersedia di database Sudah memiliki kompetensi sebagai guru profesional dan kualifikasi pendidikannya linier dengan bidang yang dibutuhkan oleh sekolah Ada dua jalur yang dapat dilalui calon guru untuk masuk dalam database platform Jalur pertama Jalur pertama Bagi guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Dengan kategori P1 Namun belum mendapatkan pendapatan Jalur kedua Lulusan sarjana pendidikan yang sudah lulus pendidikan profesi guru atau PPG perajabatan Ya itu ada dua ya Jadi satu itu jalur Pertama adalah bagi guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi P3K Dengan kategori P1 Namun belum mendapatkan penempatan Lalu jalur kedua adalah Lulusan sarjana pendidikan yang sudah lulus pendidikan profesi guru Perajabatan ya Terhubungnya sekolah dengan sumber daya guru profesional akan mengakselerasi kebutuhan mewujudkan layanan Pebelajaran yang berkualitas bagi murid Dengan implementasi marketplace guru terdapat sejumlah solusi yang dapat diperoleh baik bagi guru maupun pihak sekolah Pertama ya Ini dengan adanya marketplace guru Adalah Pertama-tama para guru akan mendapatkan gaji yang sejahtera dan tersetandar Hal ini menjadi penting dalam peningkatan kesejahteraan mereka dan menghilangkan disparitas dalam penerimaan gaji Selain itu guru juga memiliki akses lebih cepat ke peluang kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka Sehingga mempercepat proses penempatan guru di berbagai sekolah Nah ini salah satu keuntungan dengan adanya marketplace ya Bagi guru itu bisa memiliki akses ya cepat ke peluang kerja Salah satu manfaat yang signifikan adalah ketika seorang guru di check out oleh sekolah Calon tempat mereka mengajar mereka dapat menjadi guru P3K Hal ini memberikan stabilitas dan kepastian pekerjaan kepada guru yang sebelumnya hanya bekerja sebagai honorer Dengan demikian Kekosongan guru di sekolah dapat segera terisi Mengurangi dampak negatif terhadap komunitas Kontiduitas pembelajaran maksudnya ya Dengan cepat itu Masalah kekurangan guru akan teratasi Manfaat marketplace guru juga dirasakan oleh sekolah Nah apa ya Apa keuntungan sekolah dengan adanya sistem marketplace guru ini Dengan adanya database ini Dengan marketplace guru ini Sekolah dapat merekrut guru saat dibutuhkan Tanpa harus menunggu proses rekrutmen yang dilakukan oleh pusat atau daerah Hal ini mempercepat penyelesaian kekurangan Yang kekurangan tenaga pendidik di sekolah tersebut Jadi dengan cepat Tidak menunggu waktu ya Bisa langsung diproses Selain itu Kemendik Putri Sek juga memberikan dana biaya rekrutmen guru kepada sekolah Yang akan membantu mengurangi beban keuangan sekolah dalam mencari dan merekrut tenaga pendidik Dalam jangka panjang Implementasi marketplace guru Juga membantu mengurangi ketergantungan sekolah pada dana bantuan operasional sekolah atau BOS Untuk membayar gaji guru Nah ini jangka panjangnya ya Jadi dengan adanya penerapan marketplace guru ini Akan membantu mengurangi ketergantungan sekolah pada dana bantuan operasional sekolah atau BOS Untuk membayar guru ya Membayar gaji guru tiap bulan Sebagai gantinya Apa ya Tidak menggunakan BOS Sebagai gantinya Gaji guru akan dibayarkan oleh pemerintah Melalui penggajian sebagai ASN ASN atau P3K Hal ini akan memberikan kepastian dan keberlanjutan Pendanaan untuk gaji guru Dengan adanya marketplace guru Terlihat bahwa solusi ini memiliki potensi besar Untuk meningkatkan kesejahteraan guru Mengatasi kekurangan tenaga pendidik atau guru di sekolah Dan meningkatkan efisiensi dalam rekrutan guru Dalam jangka panjang ya Implementasi konsep marketplace guru ini Dapat memberikan dampak yang Berkelanjutan bagi pembangunan manusia Melalui pendidikan Yang berkualitas di negeri Indonesia ini ya Nah baik Itulah ya Bapak Ibu Sahabat Honorer Sahabat pendidik Salah satu ya Wacana Ataupun program yang Di Ajukan oleh Mendik Putri Sek Dalam rangka Mengatasi masalah kekurangan guru Dan Bagaimana Memberikan Penghasilan yang layak ya Bagi guru Dengan cara Marketplace guru Namun ini akan terlaksana atau tidak Bagaimana Nanti pemerintah Memberikan Bersama DPR ya Memutuskannya Semoga ini Bermanfaat ya Untuk Gambaran ya Seperti apa Marketplace guru Yang Ditanya-tanya ya Seperti apa Nah Untuk itu Semoga Video ini Bermanfaat Silahkan share Video ini ke Grup VA lainnya Dan Semoga Ada Pemahaman dari Program Marketplace guru Yang akan Dicanangkat oleh Mendik Putri Sek Terima kasih Telah menyimak video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Kembali di video Selanjutnya ya Informasi-informasi Penting lainnya Jangan lupa Subscribe Like Isi komentarnya Dan share video ini Ke Grup-grup VA lainnya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh